Stop calling, stop calling, I don't wanna think anymore Stop calling, stop calling, I don't wanna talk anymore Baik-baikin pagi-pagi Semangat dong Karena sebelah saya ada siapa coba Udah GR ya gue Maksudnya begini, tapi ini kan kesini muter Oh.. Hai Dag, apa kabar? Baik Kenapa jadi begini ya? Waw.. Biasa abis nonton bola semalam Maman tiap hari nonton bola dulu ya? Iya, saya lagi gila bola nih emang Jari keliatan keren kayak anak-anak muda gitu Nah ini kebetulan hari hewan sedunia Jadi saya nonton bola semalam Ada sih Ada Jadi hewan-hewan itu juga bisa bermain bola Bisa? Bisa, karena hewan-hewan itu juga terampil kan Mereka juga kalau diajarkan yang lucu-lucu bisa Mereka punya binatang peliharaan Sekarang ada berapa? Oh ada lima anjing Anjing-anjing They're like my baby Jangan gitu loh Jangan gitu loh Mengkhianati tuannya Setia berarti ini ya? Dia kan sebenarnya punya gigi untuk menggigit atau menyakiti tuannya Tapi dia memilih untuk tidak Karena dia merasa sayang sama tuannya Ini fasih sekali soal binatang-binatang Dari kapan sih punya? Sebenarnya aku peliharaan Sebenarnya kalau dari kapan itu dari aku kecil sih Dari aku kecil banget Punya binatang peliharaan itu anjing Terusnya Terus-terusan dari kecil sampai sekarang pun aku peliharaan Kecuali pada saat aku kuliah Karena aku kan ngekos ya Jadi kan gak bisa peliharaan Tapi ada di rumah mama gitu loh Sekarang juga aku kan aktif untuk perlindungan satwa kan Matesan Jadi kamu tuh kalau gak salah sebagai founder Garda Satwa Indonesia Iya jadi aku berserta teman-teman yang lain Membuat sebuah wadah Sebuah yayasan animal welfare Namanya Garda Satwa Indonesia Jadi kami disitu bergerak untuk memperjuangkan Hak dan kesejahteraan Satwa Satwanya satwa domestik Atau satwa peliharaan rumah Yaitu anjing dan kucing Gitu Itu kan peliharaan rumah ya Kami ini berkumpul disini Dan membuat sebuah yayasan ini Karena kami menemukan banyak sekali kasus Kasus yang menimpa mereka ya Penganiayaan Penyiksaan Penelantaran Dan kita pengen menjadi suara untuk mereka Kita pengen membela mereka Karena mereka kan Tidak bisa Tidak bersuara Tidak bersuara Mereka tidak bisa bicara Tapi bang khusus kepada anjing dan kucing aja Untuk sekarang spesifik Kita satwa domestik aja Nanti Mudah-mudahan Kalau kita sudah berkembang lebih besar lagi Bisa untuk Lebih banyak lagi membantu Satwa yang lain Satwa yang lainnya Mungkin kalau kalian di rumah kan masih yang Ya sebatas kucing anjing Kalau gajah kan udah bukan hal peliharaan Tukang satwa liat Di habitatnya Dibikinin instagram gak sama Iya Dibikinin instagram sendiri Gak ada Satwa Indonesia Gak ada Satwa Indonesia Tapi kalau anjing-anjing peliharaannya Davina ada gak? Gak Khusus enggak Cuma sama aku Tiap hari juga aku postingnya anjing-anjing Aku terus kadang-kadang Kadang-kadang follower aku Mbak foto mbak dong Mana gitu Kalau gak anjing Alam Kalau gak anjing Kalau gak binatang-binatang lain Gajah lah Apa segala macem Oh jadi dia Kadang suka ditegur Kayaknya mau ngasai instagramnya Davina ya Dibanding Bukanya Davina sendiri Mungkin bisa kayak yang ada disini juga kan Sebenernya aku punya media sosial juga For the sake of Untuk semata-matanya Untuk kampanye WWF Indonesia Dan Yayasan aku Makanya banyak Kan dia juga gitu Tapi kadang-kadang ya udah deh aku posting dia Lagi sama teman gitu Udah banyak followernya dong Dibanding yang lain sih paling dikit Paling dikit ya Iya karena soalnya ada juga nih Kucing yang ternyata dibikin instagram Followernya bisa mencapai 2,3 juta 3,2 juta 3,2 juta 2,3? 3,2 3,2 Iya sih 2,3 atau 3,2 Oh 3,2 Aduh Jadi berapa 2,3 atau 3,2 3,2 berarti Iya itu lebih banyak dia daripada saya Wah lucu banget Banyak banget saya juga kalah Follower instagramnya Lucu banget sih Maka 2 juta Iya ampun Ampun Ini sih Yang nandainnya ya Aku juga banyak banget follow instagram-instagram yang Maksudnya Lucu-lucu yang Kucing Anjing Ada gak Saran-saran instagram Apalagi yang Gak hafal sih namanya Cuma pasti aku suka follow-follow aja Rambut terindah Anjing Rambut terindah Rambut terindah Itu juga followersnya banyak sekali Iya Ya Allah Kucing lepek Kucing lepek Kucing lepek Abis itu dia Masuk angin ya Mbak ya Iya Tapi kalo misalnya Apa Punya binatang peliharaan Banyak hewan-hewan liar Didapetinnya Mendingan beli atau Adopsi sih Nah itu dia yang Kita juga salah satu program Dan salah satu kampanye kita Don't buy Tapi adopt gitu loh Jadi karena banyak sekali Satu-satu atau kucing-kucing dan anjing-anjing liar atau yang tidak berumah ya Yang masih ada di luar sana gitu loh Jadi kami disini menganjurkan daripada membeli Mendingan Mendingan adopsi aja Mendingan adopsi Mendingan adopsi Karena mereka pun berhak punya rumah yang sama Rumah yang selamanya sama seperti anjing-anjing yang dibeli gitu loh Gak ada bedanya sebenernya semua anjing Karena bisa Karena bisa Karena Sebenernya gini loh Kadang orang punya penatang peliharaan itu Bukan hanya semata-mata Ih lucu Atau ngetrend Oh gue punya kucing ini Oh gue punya anjing ini Sebenernya bukan itu Sebenernya itu Lebih kepada mereka itu harus tahu Itu sebuah komitmen Komitmen apa? Komitmen yang meliputi itu Koleksi sayang Waktu dan finansial Begitu loh Dan itu dia Jangan semata-mata memilih hanya penampilan aja Oh iya Tapi Apa namanya Lebih memilih kepada Komet kan Komet apa enggak Gitu Karena jadiin bisnis sama mereka-mereka Misalnya anjing kampung gitu ya Diambil gitu sama dia Dimandiin dibersihin Dicat warna pink Terus itu dijual Ini warna-warna Oh anjing unik ini gitu Padahal anjing kampung sama juga Cuma karena dicat pink aja Iya banyak Itu penyiksaan sebenernya Iya orang dia pengen warna coklat gitu Pinknya metalik lagi Aduh Aku pernah ya Satu cerita Itu terjadi sama diriku sendiri Aku Adopsi anjing Aku rescue anjing Dari Kolon jembatan kampung Melayu Dia tuh anjing Emang anjing shih tzu Tapi bentuknya itu pada saat itu Sudah tidak keruan Sudah tidak keruan gitu loh Kulitnya tuh Pokoknya bisa dibilang Hairless lah gitu Terus tinggal kulitnya Dan tulangnya aja gitu loh Terus aku pikir juga Dan dia buta Buta total Terus tadinya mau aku foster Aku foster aja dulu nanti Jadi Begitu ada yang mau adopsi Aku berikan gitu Tapi aku baru jatuh cinta gitu ya Aku cuma bilang sama ini anjing Namanya Reno Reno Ya udah deh kamu Kamu tinggal sama saya ya Whatever happens Kamu mau berubah apa engga Bentuknya Yang penting kamu aman Aman selamat Yang penting kamu Ini rumah kamu selamanya Terus setiap hari kan Saya rawat Saya beri kasih sayang Eh sekarang bulunya dimana-mana Maksudnya bulu semua gitu loh Lucu banget Ternyata kalo gak diselamatin sama Davina itu Bisa jadi chaos Iya Serena turn out to be a swan gitu loh Maksudnya jadi berubah di dunia Jadi kita bisa mengambil hikmah dari sini Dengan kasih sayang yang diberikan Davina Akhirnya timbul dia kepercayaan diri Dan semangat hidupnya Karena dia juga merasa kan Hidupnya nyaman Terus Apa namanya Environmentnya itu Apa namanya Apa ya Ya aman gitu loh Merasa Ya mendukung gitu loh Tapi dia gak keropos tulangnya kan Dan oh ya Aku juga punya Banyak banget anjing-anjing di penampungan aku Ada 41 anjing Jadi kalo ada yang mau adopsi silahkan ke Garda Satu Indonesia Suka Suka melera anjing loh Buat sahabat pagi Kucing juga ada Kita juga punya kucing Ada 20an kucing kita Gimana caranya kalo mau mengadopsi sama Davina nih Kita ada Bisa lewat sosial media kita disitu ada kontak Nomor kontaknya disitu Jadi kalo di Instagram itu Garda Satu Indonesia Kalo fanpage Garda Satu Indonesia juga Twitter Garda Satu Ina Dan website kita adalah www.gardasatwaindonesia.org Oke Ingat ya Tapi kalo emang mau adopsi Harus komitmennya Harus tinggi Harus mau melihara Harus mau menyediakan fasilitas juga Karena jangan sampai gitu Awalnya lucu-lucuan doang Betul Dan buat kamu-kamu yang ingin memelihara anjing Kamu sendiri juga harus jaga badan Jangan sampai terlalu kurus Jangan sampai terlalu kurus Jangan sampai terlalu kurus Aku pengen kurusin Aku juga pengen kurusin Tulangnya terlalu rilek ya Iya Terlalu ngondoy gitu Jangan sampai terlalu ngondoy gitu Jangan sampai terlalu ngondoy gitu Terlalu ngondoy gitu Tulangnya terlalu rilek ya Gangguan hati juga Gangguan hati juga Hatinya dijaga makanya Jangan sampai Jangan sampai Harus jaga hati kita Jagalah hati Engkau kotori Ketika tubuh terlalu kurus Bisa jadi tubuh akan memecah organ hati Agar pasokan energi tubuh Menjadi Energi tubuh tetap menjaga Dan memiliki fungsi normal Kondisi ini bisa menyebabkan Jantung dan hati menjadi abnormal Luar biasa Jangan sampai anda menjadi seperti itu ya Anda boleh diet Anda boleh melakukan sebuah Terapi-terapi Untuk menjadi kurus Tapi jangan lupakan Terlalu kurus Itu berbahaya untuk Kesehatan badan anda Terima kasih Assalamualaikum Apa kebiasaan ya Kalau udah Kasih kata-kata bijak Langsung pergi aja Diminum teh Minum teh Asoy Asoy Minum boleh diminum ya Coba Kemudian juga bisa menimbulkan depresi Kurus juga bisa menimbulkan depresi Betul Juga bisa menimbulkan anemia Anemia Terlalu kurus jadi anemia ya Iya karena kenapa? Karena dia orang Arab Anemia Siapa? Apa namanya? Gitu Jadi yang kurus itu emang namanya Mia Kan ngaco kan? Orang yang terlalu kurus Mengalami kekurangan nutrisi pada tubuhnya Daya tahan pun tidak jadi maksimal Dan rentan terhadap penyakit kurang darah Nah itu dia Jadi tulangnya terlalu rilek Terlalu ngondol Jadi sebenernya Nggak usah terlalu kurus Jangan kalah gemuk Yang penting fit Fit Ini setuju Bagus banget kata-kata ini Luar biasa Tubuh Jangan harus diperhatikan Kulit Oke Kulit harus diperhatikan ya Jangan sampai kulit kita nggak nempel di tubuh Merih banget sih Mau orang ya Astaga Itu harus dijaga ya Horor banget Karena ini ada rahasia merawat kulit Saya ngeri dong Kalau sampai Saya nyamut nih Nyamut di kulit Ngeri banget Kondor bukan kondor lagi Pak Rahasia merawat kulit ala astronot Badan Antariksa Nasional atau singkatannya BAN Memerikan rahasia merawat kulit para astronot Yang harus hidup di ruang hampa dan minim gravitasi Bener loh Kita kadang-kadang kan Astronot udah berangkat-berangkat udah Tapi disana nih seperti apa kan Kesian juga mereka butuh Ini kering kan Iya kering disana tuh Nggak ada matahari Nggak ada apa Nggak ada gravitasi Nggak ada liat juga Iya kan Iya juga ya Iya sih Ya udah lah ya Tapi kan disana tuh kan Ada bulan Tapi kita harus memperhatikan mereka Iya betul Mereka disana tuh kan ruang hampa udara kan Jadi kulit para astronot sangat kering Karena mereka beraktivitas di ruang angkasa Iya Yang memiliki udara sangat tipis Sehingga mereka perlu Mengoleskan pelembab minimal dua kali sehari Mereka disana tuh Jadi sih Para astronot tuh kalau Keluar angkasa Mereka bawa pelembab yang banyak Kayaknya stoknya pelembab ya Daripada Iya Iya Tapi pelembabnya pasti bagus Bagus Ini nggak ada apapun Iya Orang kampak udara dan lain-lain Bagus tuh itu Apa sih Apa sih Nah untuk ngomong-ngomong soal Biar lebih jelas Kita telepon aja Pakar kulit Filippo Ongaro Tapi di SMS aja Lagi di SMS aja Nggak ada ininya Kerjasama dengan dua astronot dari lembaga Antariksa Eropa Menciptakan produk yang menghasilkan Meningkatkan 50% aktivitas sel dan dikhususkan untuk kulit-kulit yang stres Waduh cakep ini pasti tuh Nah itu dia Jadi para astronot itu ternyata ketika berada di luar angkasa memang kulitnya akan stres Makanya dia mengoleskan gitu kan Iya Menggunakan sarung bantal yang mengandung tembaga Oh Sarung bantal ini dinyatakan bermanfaat bagi kesehatan kulit Oh gitu Pakai sarung bantal tembaga Hmm Jadi masalah jerawat Mencegah beragam masalah kulit Kulit kusam Jerawat kulit kusam Apalagi kolagen Kolagen Bibir pecah-pecah Dakihan 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 aku nunjuknya kenindahan Iya Ya tapi lu astronot dakihan nggak sih di luar angkasa Nggak kali ya Nggak ada peringatan nggak apa ya Nggak ada dakihan ya Nggak ada dakihan ya Sokan Sokan Kulit gadis remaja menjadi kuning Aduh Eh Oh ada ada katanya Ada gadis remaja yang kulitnya menjadi Spon swap Enggak ini saya serius Huh kuning langsat Ini kita menghubungkan dari astronot ke kulit remaja ini Oh iya Jadi saya kasih tau sama kamu Esti Juga kamu Davina Oke Jadi astronot itu Ternyata salah satunya adalah wanita Iya Dia begitu kembali ke bumi Ternyata 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 membuat kulit menjadi kuning di hatinya dong yang ada masalah ya, lever kan beli rubin naik jadinya kulit jadi kuning kan ini maksudnya kalau minum green tea teh hijau aja teh hijau pelangsing karena gue demen minum green tea bukannya menyehatkan ya tapi mungkin teh hijau pelangsingnya itu yang konsumsi terlalu berlebihan dan dia beli secara online nah ini kita perlu tanya dulu produknya ini gimana si agar mana yang menjual agar mana yang menjual takutnya dia salah beli kan saya ke rumah sakit terus temen saya bilang aduh kenapa bayi lu belum pulang gue bilang gitu ini deh jadi rubinnya tinggi jadi kuning gue liat nah udah ikhlas sabar masih untung anak lu kuning coba kalau ijo hulek jadi hulek dia jadi harus ikhlas aja itu hal yang biasa kalau zaman dulu dijemur aja di luar dijemur dibalikin anjing-anjing aku juga sering aku jemur jemur biar gak kuning ya betul ya sudah you say oh iya 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 ton jalan kuning tapi karena cuma saya itu ganjinya mananya kuning iya 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 ini kayak sering banget hari ini dengan Davina ngobrol-ngobrol ini saya pikir Davina tuh orang yang cool ternyata bocor juga Tergantung siapa nih Nanti kita balik lagi jangan ke malam-malam Aku mau ikut lagi Terima kasih